Saya sangat bersyukur karena pada tanggal 6 September 2019 saya di Wisuda. Ini adalah hal yang sangat membahagiakan bagi saya karena perjuangan ini tidak saya peroleh dengan mudah karena saya memulainya sejak kecil. Teringat pada saat saya masih TK, saya masih di bangku taman kanak-kanak pada saat itu anak-anak seusia saya sedang sibuk bermain. Namun saya dan keluarga saya karena desakan ekonomi terpaksa harus turun ke jalan. Saya mengamem di jalan dari TK sampai SMP. Di sela-sela saya mengamem mencari uang untuk membantu orang tua saya, saya sempatkan untuk belajar. Orang tua saya selalu mengingatkan saya akan pentingnya sekolah, pendidikan. Pada saat SD, sudah mau masuk SMP, saya bertemu dengan seseorang lingkungan pondok sosial keputih. Dan pada saat itu saya tidak tahu siapa beliau. Dan saya baru menyadari itu bahwa beliau adalah wali kota Surabaya, bapak pembangdeha. Di sana beliau bertanya kepada saya dan kakak saya waktu itu, bagaimana agar saya tidak di jalan lagi. Saya meminta syarat. Yang pertama, beri bapak saya pekerjaan. Dan yang kedua, saya ingin sekolah dengan lancar. Dan beliau menyanggupi itu. Pada saat SMP, saya tidak hanya sekolah saja, tapi saya juga menggeluti bidang panahan. Saya juga pernah berprestasi pada tingkat provinsi. Saya pernah meraih medali emas dan perak pada ajang korpor Jawa Timur. Namun pada saat saya menginjak pangku perkulian, saya sudah berhenti untuk mengikuti ala rata tanahan itu. Saya fokus pada pendidikan saya. Luar seluruh anak muda, dimanapun berada, walaupun kalian dalam posisi yang sangat sulit, kalian harus punya mimpi. Mimpi itu di tangan kalian, bukan di tangan orang lain. Kalian harus fokus meraih mimpi itu. Saya saat ini tuh bukan buah dari, ya apa saya petik sekarang, tapi itu adalah tanaman saya, keluarga saya, dan orang-orang sekitar saya. Keberhasilan saya hanyalah simbolis. Tapi di belakang saya banyak orang-orang yang ikut berjuang untuk itu. Universitas Erlanda, excellent with morality. Benar, hebat. Universitas Erlanda